Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Tuhan untuk itu mari kita Sambut dengan tepuk tangan Iring-iringan dari kedua keluarga Besar calon mempelai pria Dan mempelai wanita kita berikan tepuk tangan Pada hadirin sekalian Haleluya Today I will walk With my hands in God Today I will trust in Him And not be afraid For He will be there For He will be there Every moment to share On this wonderful day He will be there Dan diikuti keluarga besar Dari calon mempelai wanita Yaitu keluarga Bapakku Suwardi Dan Ibu Maya Kuspita Es Bulan Silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan Orang tua dari pria dan wanita Silakan mengambil tempat yang telah disediakan Bapakku Suwardi Dan diikuti keluarga This wonderful day, He has made. Dan selanjutnya. Sebab kau sertaku, selalu sertaku. Dan kami persilahkan untuk kedua mama tercinta dari kedua calon mempunyai untuk memasuki ruangan pemberkatan pernikahan. Bahagia selalu sertaku. Terima kasih telah menonton! Setiap moment to share, on this wonderful day, He has made. Kita boleh menyaksikan di tangan kedua mama tercinta ada lilin yang mereka bawa. Lilin adalah representasi dari cahaya. Dan cahaya adalah lambang kehidupan. Kepada mereka Tuhan mempercayakan kehidupan. Yaitu menjadi ibu dari Jati Alboin dan ibu dari Isabella. Dan mereka akan menyalakan kedua lilin ini yang ada di tangan mereka ke lilin yang besar yang ada di depan minbar, di altar. Ini adalah sebagai simbol bahwa besar harapan dari orang tua. Kedua calon mempunyai berbahagia akan mengalami berkat yang besar dalam kehidupan mereka. Kita berikan tepuk tangan untuk mama tercinta yang telah dianugerahi. Kasih karunia terang kehidupan dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan terima kasih mama tercinta yang telah melakukannya. Yang telah memberi diri untuk mengasah, mengasihi dan mengasuh kedua calon mempelayang berbahagia. Baik dan selanjutnya kita akan menyaksikan kedua calon mempelayang segera memasuki ruangan ini. Dan kita akan menyaksikan sebentar mereka berdua akan berada memasuki ruangan ini. Dan kita akan menyaksikan pendamping dari kedua calon mempelayang itu braidsmaid dan bestman akan memasuki ruangan ini saudara. Mereka adalah yang telah bersama-sama selama ini mengiringi kedua calon mempelayang berbahagia. Dimana mereka juga menjadi salah satu pendukung dari jalannya kisah cinta Albi dan Isabella. Kita beri tepuk tangan untuk para braidsman dan bestman. Terima kasih telah menonton! For he will be there For he will be there Every moment to share Inilah para bestman dan brightsmaid yang telah bersama-sama Menampingi kedua calon mempelayang berbahagia dalam kehidupan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di ruangan pemberkatan pernikahan kudus kita berikan tepuk tangan buat Albi Inilah dia! Amin! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sang mempelai wanita Yaitu Isabella akan sedang memasuki ruangan ini Dan kita akan melihat bagaimana Dia diserahkan Kepada Albi Sang mempelai pria yang berbahagia Dan biarlah kita menjadi Saksi dari kebahagiaan Mereka berdua Mulai dari hari ini Sampai hanya baut Yang memisahkan mereka berdua Para diri sekalian Inilah yang kita nanti Yang berbahagia Jalan mempelai wanita Isabella Armaliana Devi Kita beri yang tepuk tangan Buat mempelai wanita kita yang berbahagia Sore hari ini Today I will walk With my hands In God Today I will trust in Him And not be afraid For He will be there For He will be there Every moment to share On this wonderful day He has made Sebab Kau Sertaku Dan kita akan menyaksikan Detik-detik Sertaku Sepanjang Hidupku Bahagia Selalu Sertaku 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 For He will be there For He will be there For He will be there Every moment to share On this one He will be there On this one And He will be there For He will be there Selalu, serta ku, sepanjang hidupku, bahagia selalu, ya selalu, ya selalu. Selalu, serta ku, sepanjang hidupku. Amen, Albi. Kok Bapak Ibu Saudara yang jawab, ya? Gak apa-apa, Saudara, ya kita buat ini adalah kebahagiaan kita bersama. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, Saudara, kita akan memulai di dalam doa pembukaan. Kami persilakan, Bapak Jeffrey, untuk memimpin ibadah kita di dalam doa. Ya, shalom, mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Oh, Haleluya, Tuhan, terima kasih. Kami cek syukur buat hari ini, Tuhan. Di tengah cuaca yang begitu syahdu, begitu tenang hari ini, Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan Saudara kami. Bersama-sama keluarga besar kami, semua hadir, Tuhan. Kami boleh menjadi saksi. Satu mujisat juga boleh terjadi, Tuhan, di tempat ini. Atas pernikahan kudus, Albi dan Isabella, atau Bella, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami tahu perjalanan, kami tahu perjalanan ceritanya. Bahkan teman-teman yang hadir di sini pun tahu. Karena itu, boleh kami katakan ini sebuah mujisat yang Tuhan sudah hadirkan di tempat ini, Tuhan. Dan kami cek syukur kami boleh menjadi saksi di tempat ini. Melihat mujisat awal yang terjadi pada waktu itu, Tuhan. Kau memberkati sebuah pernikahan. Karena itu, Tuhan, kami serahkan acara ini, Tuhan. Karena kami tahu ini adalah kendakmu. Ini adalah bagian dari rencana, Tuhan. Kami serahkan acara ini, Tuhan. Mulai dari awal sampai pada akhirnya. Karena kami percaya setiap roda kehidupan kami sudah kau atur. Oh, Bapak. Kau berkati keluarga besar Albi. Kau berkati keluarga besar Isabella, Tuhan. Kau berkati acara pemberkatan nikah ini, Tuhan. Dari mulai awal sampai pada akhirnya. Mulai dari pembicaraan. Tim musik yang terlibat. Sound system semua, Tuhan. Kami serahkan semua dalam tahan kami. Karena kami percaya roh kudus. Kau percaya yang kau ada di antara kami. Kau tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sama-sama menyatakan ini semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya yang percaya katakan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami menjadi saksi akan kebaikanmu. Bahwasannya kau gak pernah meninggalkan dan membiarkan kami umatmu. Sedetikpun ya Tuhan. Diluar kendalimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Selamanya Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu kepadaku Agungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu kepadaku Agungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu kepadaku Agungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Saya percaya Albi tahu lagu ini ya Tahu ya Refnya tahu ya Boleh minjemik ya Saya percaya kamu yang kasih saya lagunya Dan kamu yang alami sendiri Apa yang terjadi dengan pujian ini bersama dengan Tuhan Bener loh Ini adalah karya yang sempurna dari Tuhan Buat kalian berdua Amin Albi Satu lah amin Amin Dan aku seneng sekali ngeliat kalian berdua bisa sampai di hari ini Itu karena karya Tuhan yang sempurna Amin Bapak Ibu sederhana Silahkan kalian berdua Naikkan pujian ini Kalian berdua aja Kita jadi saksinya semua Saya bantu ya Awal-awal aja Sampai laju Jangan berdua Kan karya sempurna nya ada atas kalian berdua Tuhan baik Penyertaanmu Tuhan baik Buktikan kasihmu kepadamu Teman Yesus Sekali lagi Terlalu sempurna Terlalu sempurna Terlalu sempurna Karya Terlalu sempurna Terlalu sempurna Terlalu sempurna Terlalu sempurna Terlalu sempurna Terlalu sempurna Bapak Ibu sederhana Sekali kita berdua tepuk tangan buat kedua calon Nampel yang berbahagia Haleluya Terlalu sempurna Karya mu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu kepadamu Mengalumkan engkau Yesus termulia Kasimu terindah Selamanya Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sedangkan Karyamu sempurna Ajak dan mulia Penyertaanmu Bukitkan kasihmu kepadaku Terima kasih Tuhan Buat kesan padaku Kesekianmu Yesus tergulia Kasihmu terindah Selamanya Karyamu sempurna Ajak dan mulia Penyertaanmu Bukitkan kasihmu kepadaku Ku agungkan Yesus tergulia Kasihmu terindah Kasihmu terindah Selamanya Kami menyembah Karyamu sempurna Karyamu sempurna Ya Tuhan Ku saksikan Rancanganmu penuh Damai sejahtera Ya damai sejahtera Kau wajah Kau hebat Berharap Kau berharap Kau berharap Kau berharap Kau sumber kekuatan Mari kedua calon Kau berpelai kita semua menyembah Ya saudara Kau berharap 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 S故 S故 Kau berharap Ku abungkan Berharap Tunggikan Kau Kau berharap Kau banding Kau berharap Kau Masyurkan Namun Tuhan S故 Terima kasih telah menonton Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanku Buktikan kasihmu kepadaku Luabungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanku Buktikan kasihmu kepadaku Kuakukan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Haleluya Kami mengucap syukur Yang berkuasa Dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Doa Haleluya Saya akan bacakan Demikianlah mereka Maka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah Di persatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Jadi disini dikatakan bahwa Pernikahan berbicara tentang penyatuan Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan menjadi satu dengan istrinya Dan meninggalkan bukan artinya meninggalkan selamanya Tetapi artinya Mulai dewasa Mulai bertanggung jawab Dan apa yang telah disatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Karena itu pernikahan Supaya kita bisa satu Ada yang harus kita lakukan Yang pertama yang harus kita lakukan Supaya pernikahan tetap satu Suami dan istri harus memiliki komitmen Suami dan istri harus memiliki komitmen Jadi Albi dan Bella harus punya komitmen Di dalam Amos 3.3 dikatakan Amos 3.3 dikatakan Berjalankah dua orang bersama-sama Jika mereka belum berjanji Di dalam nanti dalam pemberkatan nikah Prosesinya itu ada janji nikah yang diucapkan Baik oleh Albi maupun oleh Bella Dan ucapan janji nikah ini Bukan sekedar seremonial Tetapi suatu janji yang sakral Karena itu dihadapan Tuhan Dihadapan hamba Tuhan Di hadapan keluarga Dan di hadapan daripada teman-teman Semua yang hadir di tempat ini Dan yang terutama bahwa janji ini di hadapan Tuhan Karena itu suami istri yang telah berjanji dan pernikahan Dia harus menghormati janji nikah ini Dan mereka harus komitmen memegang janji nikah ini Dan yang memegang komitmen ini bukan hanya suami saja Bukan hanya istri saja Tetapi suami dan istri Karena tidak mungkin komitmen bisa berjalan Kalau hanya satu pihak saja Jadi berdua harus punya satu komitmen Apapun yang terjadi Kita harus tetap pegang janji nikah kita Karena waktu nanti Albi waktu janji Akan menerima Bella Istri satu-satunya dan sah Dan juga Bella akan menerima Albi sebagai suaminya Satu-satunya dan sah dan seterusnya Jadi ini satu janji yang sakral Ketika suami dan istri mulai berkomitmen Seorang akan melihat itu akan menghasilkan Bahwa mereka akan saling melengkapi satu sama lain Karena mereka sudah tahu mereka bukan dua lagi Tetapi mereka menjadi satu Dan mereka akan punya komitmen Mari kita bersama-sama menghadapi segala suatu Dan mereka tahu pernikahan ini Mereka punya perbedaan-perbedaan Tapi semuanya adalah untuk saling melengkapi Ketika mereka berkomitmen Mereka juga akan menghadapi Kemenangan demi kemenangan Pernikahan bukan berbicara Tidak ada masalah Setiap orang punya masalah Kita punya impian Bahwa pernikahan Tidak punya pergumulan Tidak punya permasalahan Tapi kenyataan hidup Suami istri Kadang-kadang Tuhan izinkan Ada masalah Tapi sewaktu suami dan istri Punya komitmen Mereka akan menghadapi masalah ini Bersama-sama Dan waktu bersama-sama ini Mereka pasti menang Suami istri yang punya komitmen Mereka akan saling mengampuni Satu yang lain Mereka menyadari bahwa kita semua Ada manusia yang tidak sempurna Karena kita tidak sempurna Kita bisa saja membuat kesalahan Dan karena kita punya komitmen bersama Mereka akan saling mengampuni Saling melupakan kesalahan pasangannya Dan mulai berjalan terus ke depan Jadi penting sekali yang namanya Komitmen Sampai nanti tua Harus tetap ada komitmen ini Saya ingat satu cerita Ini kisah sejati Dari seorang bernama Laura James Allen Laura ini menulis satu kisah Tentang kakek dan neneknya Dia pada awalnya Sempat bingung Tentang kakek dan neneknya Dia lihat kakek dan neneknya itu begitu Saling mencintai Begitu luar biasa Tapi ada satu kebiasaan yang membuat dia bingung Kebiasaan itu adalah Kakek dan neneknya seringkali menulis kata S-H-M-I-L-Y Nggak tahu itu artinya apa Dan seringkali Mereka saling menuliskan hal itu Kadang-kadang kakeknya menulis di kertas tisu Dan dibiarkan di sana Kadang-kadang neneknya menulis Ketika ada habis mandi Kaca berembun ditulis Smili itu S-H-M-I-L-Y Nanti di gula bisa ditulis Nanti ada kertas Di dashboard dan semua Jadi setiap hari Ini cucunya lihat Ini kakek neneknya membuat tulisan yang aneh Smili ini ada di mana-mana Dan yang lucunya ketika kakeknya Atau neneknya melihat kata ini Mereka tersenyum Sampai mereka sekian lama Dan satu kali neneknya mulai sakit-sakitan Dan biasanya mereka pergi ke gereja bersama-sama Kali ini cuma kakeknya yang ke gereja Kakeknya mulai berdoa Dan akhirnya Pun Tuhan memanggil neneknya Di pemakaman itulah Kakeknya tetap memesan satu Karangan bunga Dan ada tulisan Smili itu S-H-M-I-L-Y Dan kakeknya menyanyi Di hadapan jenazah Di pada neneknya Menunjukkan betapa cintanya dia Di pada nenek ini Di pegang komitmen Sampai akhir Dan setelah penguburan Mulai cucunya tanya Kek ada satu yang kita bingung Terhadap kakek dan nenek Kenapa selalu ada kata Smili itu Dan kakek dan nenek selalu tersenyum Lalu kakeknya berkata Smili itu sebuah singkatan Singkatan dari See how much I love you S-H-M-I-L-Y See how much I love you Di setiap saat Kakek dan neneknya ini Senantiasa menunjukkan Bahwa dia Mereka itu saling mencintai Bahkan sampai akhir Itulah mereka pegang komitmen Jadi kita yang pertama Bagaimana supaya kita bisa Menyatukan pernikahan Kita punya komitmen Tapi yang kedua Pertanyaannya adalah Bagaimana kita supaya bisa Memiliki komitmen Mari kita lihat Yang pertama Supaya kita bisa punya komitmen Kita harus takut akan Tuhan Pengkotbah 12 ayat 13 Supaya kita punya komitmen Kita perlu takutkan Tuhan Pengkotbah 12 ayat 13 dikatakan Akhir kata dari segala yang didengar Ialah Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena ini adalah kewajiban setiap orang Kita harus punya rasa takutkan Tuhan Takut akan Tuhan bukan seperti takut akan masalah Bukan takut ada setan Bukan takut hal-hal yang menakutkan Tetapi takut akan Allah adalah menghormati dia Kita tahu Allah begitu mengasihi kita Kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang sama kita Dia begitu agung dan perlu kita hormati Dalam kehidupan kita Itulah takut dengan Tuhan Karena itu yang harus dibangun suami istri Ada takut dengan Tuhan Bukan suami takut istri Atau istri takut atau suami Karena kalau istri takut suami Ada suami dia akan tunduk Tidak ada suami merdeka Sebaliknya Kalau suami takut istri Ada istri dia takut Tapi enggak ada istri dia merdeka Tapi sebenarnya bukan merdeka yang benar Itu merdeka yang salah Kalau kita takut akan Tuhan Ada istri, ada suami, ada orang atau tidak Kita tetap pegang komitmen pernikahan Karena itu yang dibangun adalah Takut dengan Tuhan Dan yang kedua yang terakhir Bagaimana supaya kita punya Komitmen Kita perlu intim dengan Tuhan Pengkotba 4 ayat 12 Pengkotba 4 ayat 12 berkata demikian Dan bila mana seorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan Seorang itu mudah dikalahkan Dua itu hanya bertahan Tapi tali tiga lembar Artinya bersama Tuhan Kita akan jadi pemenang Perlu punya keintiman Suami dan istri Kenapa harus punya keintiman dengan Tuhan Supaya kita bisa punya komitmen Karena kalau setiga ayat 14 katakan Dan di atas segalanya Kenakanlah kasih Yang mempersatukan Dan menyempurnakan Sebenarnya yang bisa menyatukan kita Itu adalah kasih Bukan uang Bukan jabatan Bukan segala sesuatu Tapi kasih Dan sumber kasih adalah Tuhan sendiri Allah adalah kasih Yesus adalah kasih Dan dia menunjukkan kasihnya kepada kita Dan mati di kayu salib Sehingga kita semua diselamatkan Dibenarkan Dikuduskan Karena itu manifestasi Allah adalah kasih Bagaimana supaya kita punya kasih Yaitu keintiman dengan Tuhan Ketika suami dan istri Dekat dengan Tuhan Maka ada aliran kasih Surgawi Mengalir dalam kehidupan suami dan istri Itu yang membuat mereka Tetap pegang komitmen Saya akhiri dengan ini Beberapa tahun yang lalu Saya mengikuti satu seminar Seminar itu diikuti oleh cukup banyak orang Saya lupa Apakah Berapa Ribu orang Nah Seminar itu ada acara makan Jadi ada seminar Lalu nanti ada istirahat Yaitu makan siang Lalu seminar lagi Dan acara makan siang itu sudah diberikan Jadi kita ikut Membayar Yaitu seminar itu sudah termasuk konsumsi Jadi kami semua diberikan satu voucher Untuk tukar makanan Dan Di luar karena kita acaranya di Sentul Di situ ada banyak food truck Makanan Dari Saya gak perlu sebut lah Restoran A, Restoran B, Restoran C dan sebagainya Jadi kita selesai Seminar Waktu makan Kita akan berbaris untuk Antri Mengambil makanan Saya pun antri Karena saya pengen makan Yang A Makanan A ini Antri, antri, antri Ketika sampai dekat Ternyata Habis Saya punya vouchernya Tapi Rumah makan itu sudah habis Tidak bisa memberikan makanan buat saya Saya dengan teman saya Ayo pindah Pindah saya mulai pilih lagi makanan yang mana Ini aja Saya baris lagi Baris lagi Sampai sudah dekat Habis lagi Hanya saya mulai bilang Waduh kacau juga nih Kalau terus baris Terus menerus Gak dapat makan Akhirnya yaudahlah Pokoknya kita gak usah pilih-pilih itu Makanan deh Yang sepi Mana kita datangin saja Nah yang saya mau cerita gini Si penyedia food truck itu Wajib memberikan makanan Kepada orang yang punya voucher Wajib Tapi karena dia Kehabisan makanan Dia tidak bisa memberikan Walaupun dia Wajib Dan ini menggambarkan Seseorang Tidak bisa memberikan Sesuatu yang Tidak ia miliki Sekali lagi Seseorang Tidak bisa memberikan Apa yang ia tidak miliki Padahal wajib Food truck itu wajib Memberi makan pada saya Tapi karena kehabisan Dia gak bisa Sadara Kita semua Perlu memiliki kasih Tuhan Itu yang bisa membuat Kita Komitmen Tapi kalau kita Tidak terhubung Dengan Tuhan Kita hanya punya Kasih manusia Kasih manusia itu Terbatas Kasih manusia itu Hitung-hitungan Kasih manusia itu Objektif Milih-milih Dan bisa Habis Kasih manusia Karena pada dasarnya Manusia lebih berpikir Pada diri sendiri Ketika dia habis Padahal dia wajib Suami istri wajib Membagikan kasih Supaya tetap Komitmen Tapi karena dia Tidak punya kasih Berapa banyak rumah tangga Hancur Bagaimana Supaya kita tidak Kehabisan kasih Dekatlah pada Tuhan Dekatlah pada sumbernya Ketika kita Intim dengan Tuhan Ada aliran kasihnya Mengalir Kasih itu Tidak pernah Habis Dan itu akan Terus mengalir 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 Dan itu yang bisa Memersatukan Dan menyatukan Dan Menyempurnakan Ya Abi Dan Bella Kalian harus punya Komitmen Dari mana kita punya Komitmen Takut akan Tuhan Intim dengan Tuhan Maka ada kasih Kristus Mengalir dalam diri Kalian berdua Dan kalian akan Terus Bersatu Selama-lamanya Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami Ucap Terima kasih Buat firmanmu Yang mengingatkan kami Suami istri Harus pegang Komitmen Bukan sekedar Berjanji Dalam pemberkatan Nikah Tapi kami Komitmen Memegangnya Sampai akhir Kan itu kami butuh Rasa takut Dengan engkau Kami butuh Dekat dengan engkau Supaya kasihmu Senantiasa mengalir Bagi kami Dan terutama Buat Albi Dan juga Bella Supaya kasihmu Melingkupi Daripada Albi Dan Bella Sehingga menjadi Dasar Di pernikahan mereka Sehingga mereka Bersatu Dan disempunakan Oleh kasihmu Maka tetap Komitmen Apa yang telah Disatukan oleh engkau Tidak akan Diceraikan oleh manusia Terima kasih Tuhan Terpujilah Namamu Di dalam nama Yesus Kami mencoba Sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan memberkati Baik Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara Kita berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Saudara Haleluya Baik Selanjutnya Kami persilahkan Kepada kedua Calon mempeluhi Untuk bangkit berdiri Ya Albi dan Bella Silahkan bangkit berdiri Dan saling berhadapan Dan Boleh saling berhadapan Karena Anda berdua Akan saling Mengucapkan janji Nikah kudus Silahkan Saya Kehadapan Tuhan Hamba Tuhan Dan Saudara Seiman Bahwa Sesuai dengan kendak Tuhan Saya Menerima engkau Isabella Armaliana Devi Sebagai istri saya yang sah Dan satu-satunya Mulai saat ini Sampai selamat Sampai selamat Saya berjanji Akan mengasihi engkau Sebagaimana Tuhan Mengasihi jemaatnya Dan sebagaimana Saya mengasihi tubuh saya sendiri Saya berjanji akan hidup kudus Bijaksana Saya akan setia Menghormati engkau Sebagai pewaris Kasih karunia Dan bersama-sama hidup rukun Damai Sampai selamat Sampai selamat Hidup saya Jangan kata-kata Saya Isabella Armaliana Devi Berjanji Di hadapan Tuhan Amba Tuhan Saudara seiman Bahwa Sesuai dengan Kehendak Tuhan Saya menerima engkau Jati alboyin silalahi Sebagai suami yang sah Dan satu-satunya Mulai saat ini Sampai seterusnya Saya berjanji Akan tunduk Dalam segala sesuatu Sama seperti kepada Tuhan Dan menghormati Sebagai temanku waris Dari kasih karunia Saya berjanji Akan hidup kudus Mengasihi Jadi penolong yang setia Dan senantiasa Hanya menaruh harap Hanya kepada Tuhan Dan akan selalu hidup rukun Dan damai Dalam sepanjang hidup ini Kita berikan tepuk tangan Demikian juga cincin yang satu lagi Juga bulat tidak ada batasnya Jadi ketika Bella menyematkan cincin Di jari manis dari Albi Bella menyatakan Mencintai Albi Selama-lamanya Tanpa batas Silahkan diperlihatkan Kita berikan tepuk tangan Buat kedua mempelai berbahagia Haleluya Ya biar didekomentasikan Baik selanjutnya Kedua mempelai kami persilakan Untuk berlutut di hadapan altar Haleluya Mulialah namamu Tuhan Berkatmu atasku melimpa Mulialah namamu Tuhan Kau layak terima kasih Kau layak terima puji yang tertinggi Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Suci, suci, suci lah Tuhan selamanya Bapak di surga Pada siang hari ini kami datang padamu ya Tuhan Hamba-mu memberkati pernikahan Albi dan Bella Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mulai hari ini mereka bukan dua lagi Tetapi mereka sudah menjadi satu Menjadi suami istri yang sah ya Tuhan Biarlah berkatmu berlimpah-limpah Buat Albi dan Bella ya Tuhan Berkati usaha pekerjaan mereka Semuanya berhasil Dan mereka bisa menggenapi rencanamu Semua rancanganmu dalam kehidupan mereka Sempurna terjadi Tidak ada satu firman pun yang gugur dalam kehidupan mereka Semuanya terjadi dengan sempurna Dan berkatilah Albi dan Bella Dengan keturunan ilahi Anak-anak yang takut akan Tuhan Anak yang hidup dalam kebenaran Beri kesehatan, kekuatan, perlindungan umur yang panjang Sukacita, damai, sejahtera Memelikupi Albi dan juga Bella Terima kasih Tuhan Terpucilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami minta segera berdoa Haleluya Amin Selanjutnya adalah penanda tanganan janji nikah Janji nikah ini ditandatangani oleh kedua mempelai Dan hambanya Dan hambanya Kau layak terima pujian tertinggi Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Baik selanjutnya Baik selanjutnya kami persilahkan kedua mempelai untuk menyalakan lilin Yang telah tadi dinyalakan oleh masing-masing ibu dan silahkan. Ini adalah simbol dari kedua kehidupan yang Tuhan telah berikan lewat mama tercinta. Kini disatukan hari ini. Dalam satu pemberkatan pernikahan kudus, Albi dan Bella. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka berdua. Silahkan boleh kembali berhadapan di hadapan altar. Dan kami persilahkan untuk Albi untuk membuka cadar dari Bella. Lakukan dengan lembut, Albi ya. Buka semuanya sampai terbuka. Benar itu Bella, Albi? Jangan lihat saya. Lihat dia. Benar itu? Benar? Benar. Bilang sama Pak Rudi, benar Pak ini Bella. Kita berikan tepuk tangan bagi Albi. Oke, biar hari ini kita juga menjadi saksi dari kebahagiaan kalian berdua. Albi dan Bella. Silahkan atur posisi untuk memberikan cingman kudus. Dari Albi kepada Bella. Silahkan atur posisinya. Wih, mantap sekali. Oh, puji Tuhan. Yes, atur posisinya. Silahkan. Belum Albi. Atur dulu posisinya itu, bukan posisi itu. Itu fitness. Oke. Iya. Peganglah pinggangnya Albi. Sebentar ya, dalam hitungan yang ketiga. Sebentar, Bella itu Albi bukan? Albi kan itu ya? Oh, iya. Oke. Dilihat baik-baik. Supaya tidak salah. Yang satu tidak salah mencium. Yang satu tidak salah dicium. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, para adilin sekalian. Ketika mereka melakukannya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, belum. Dalam hitungan yang ketiga, Albi kepada Bella. Satu. Dua. Tiga. Berikan yang terbaik, Albi. Tepuk tangannya mana? Satu lagi dong. Satu lagi dong. Tepuk tangannya. Mereka akan melakukannya sekali lagi. Di hotspot, di titik yang panah. Albi, jangan lihat saya. Lihat Bella. Bella, lihat Albi. Satu lagi. Yang terbaik. Biar kita menjadi saksinya. Biar dunia menjadi saksinya. Albi. Terima kasih, Albi. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nanti selibinya di sana, di rumah. Oke. Saya gemes. Untung ada istri saya di sini. Oke. Baik selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan. Kita kepada Tuhan dan kedua mempelai juga akan memberikan persembahan buah sulung atau janji iman mereka sebagai rumah tangga yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kebaikanmu. 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 dan sampai kapanpun apa yang udah memakasih sama aku itu tuh gak pernah bisa aku balas aku sadar itu dan tentang masalah asangan hidup pun aku gak bisa sesuai dengan apa yang mama mau tapi aku yakin dan percaya semua bisa dibentuk dan aku akan tetap jadi anak mama yang selalu ada yang selalu jagain mama yang selalu berbakti sama mama, sama keluarga aku akan tetap jadi sosok bapak buat adik-adik aku akan tetap juga jadi sosok abang buat mereka aku gak akan jauh aku gak akan pergi aku akan tetap sama mama sama Emy sama Kostan sampai mereka juga nanti punya kehidupan mereka sendiri dan aku sama Mbela mengucapkan terima kasih terima kasih untuk adanya mama disini terima kasih terus mama dan aku juga mau mama tetap ngajarin kami karena kami adalah orang yang belum melalui pernikahan kalau mama sudah jadi kami tetap butuh bimbingan mama butuh nasihat mama untuk kedepannya kami akan semakin baik aku gak tau kedepannya atau kapanpun lah aku mungkin bisa mengecewakan mama bisa sakitin mama tidak sengaja atau tanpa aku sadar tapi percaya mak itu tidak niatan aku ampun nih maafin aku kalau selama ini aku banyak nyakitin mama juga banyak buat mama kecewa banyak buat mama sedih banyak buat pikiran mama aku minta maaf ya mak dan terima kasih untuk semua perjuangan mama untuk aku terutama doa mama aku bisa sampai di titik aku yang sekarang itu semua karena mama itu semua karena doa mama dan mama menjadi motivasi aku untuk aku jadi lebih baik doa mama yang buat Tuhan selalu jagain aku dimanapun aku berada terima kasih ya mak terima kasih mama terima kasih ya mak terima kasih ya mak untuk mami dan papi maaf kalau Bella pernah pasti nyakitin hati mami dan papi tanpa Bella sengaja maaf karena selalu merepotin mami dan papi juga mau berterima kasih anak udah ngelahirin Bella udah bahkan berjuang menghidupi Bella dan seolah yang Bella sampai tinggi itu semua berkat kalian Bella mau bilang terima kasih Bella juga minta doa restunya untuk Bella dengan Aldi yang ada yang adalah pilihan Bella sendiri mohon terus doain bimbing kami ke depannya biar bisa menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan yang selalu hidup berdamai dan selalu ada sukacita di dalam keluarga kami terima kasih juga untuk menghidupi karena udah mau menjadi wali papi menemani aku selama menuju Allah terima kasih di dalam doa mu kau sebut namaku di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku takkan ku lupakan nasihatku ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi terima kasih ayah dan ibu kasih sayangmu padaku pengorbananmu meneteskan pelu tu kebahagiaanku Tuhan lindungi ayah ibu ku dalam doa ku berseru tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia di dalam doamu kau sebut namaku di dalam harapmu kau sebut namaku di dalam segala namaku namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku takkan ku lupakan nasihatku ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi terima kasih ayah dan ibu terima kasih ayah dan ibu terima kasih ayah dan ibu kasih sayangmu padaku terima kasih ayah dan ibu 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 Di tuai bahagia. Bapak ibu saudara kita berikan tepuk tangan buat kedua mempelai yang berbahagia saudara. Kecian nama Tuhan luar biasa. Baik selanjutnya adalah penyerahan akte nikah dan alkitab dari GBI Kamboja Depok. Ya atas nama Gereja Betal Indonesia Jalan Kamboja kami mengucapkan selamat buat Albi dan Bela. Hari ini kalian sudah sah jadi suami istri. Doa kami biar kalian senantiasa berbahagia menjadi berkat bagi banyak orang. Ini ada akte nikah dari gereja bisa diterima. Selain itu juga ada alkitab ini menjadi dasar yang harus dibaca setiap hari, direnungkan dan dilakukan. Maka semua janji Tuhan pasti tergenapi dan di depan Albi dan Bela. Selamat ya. Baik puji nama Tuhan selanjutnya kami persilakan kedua mempelai untuk menghadap ke jemaat dan hambanya Bapak Pendeta Rudi Soe yang terakan memperkenalkan. Ya saudara mereka bukan lagi dua tetapi sudah menjadi satu. Tuhan dan Nyonya Jati Alboin Silalahi. Kita beri antepuk tangan saudara. Haleluya. Ya silahkan kedua mempelai duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan persembahan pujian dari para pengerja. Dari keluarga dewasa muda, ibadah raya tujuh dan pengerja yang lainnya. Silahkan. Silahkan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sukses selalu dan pastikan bahwa Tuhan ada di dalam hati kalian oke inilah persembahan dari kami selamat menikmati 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 Tengah sampai dari gini Tidak ada yang kuat dan beban ku Tidak ada yang kuat Tidak ada yang kuat dan kuat Terima kasih cinta Tidak ada yang kuat dan kuat dan kuat dan kuat Terima kasih cinta Dapat berdiri tegang Terima kasih cinta Ya selamat talbi dan bela itulah persembahan dari kami Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Uji nama Tuhan Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Saudara Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau setia Kau setia Kau mulia Bapak kau setia Kau mulia Bapak kau setia Mari kita satukan hati Untuk akhir ibadah pada siang hari ini Bapak dalam surga Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Sungguh kami melihat Kasihmu saat ini Tuhan Sungguh kami melihat Tuhan Betapa besar Kebaikanmu pada hari ini ya Tuhan Yesus Hari yang spesial ini Buat hambamu yang terkasih Bela dan Albi Tuhan Yang telah kau persatukan Tuhan Di siang hari ini Melalui hambamu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Untuk keluarga besar Yang hadir tempat ini Keluarga besar Albi Keluarga besar Bela Bahkan kedua orang tua mereka ya Tuhan Sebagai saksi Bahkan sebagai pendamping Di dalam mereka menikah saat ini Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Kau sungguh baik Dan teramat baik Tuhan Yesus Kami tahu Tuhan Bahwa engkau selalu menyertai mereka Bahkan apapun yang terjadi saat ini Semua seturut dengan kendakmu Kami melihat Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tidak pernah kami lihat Sudah kau sediakan yang terbaik Buat kedua hambamu ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih buat pemberkatan Yang sudah berjalan dengan baik Tuhan Dan Tuhan kami percaya ya Tuhan Firmanmu yang sudah kau taburkan Tuhan Kami percaya hambamu ini Tuhan Akan memegang teguh komitmen Tuhan Sebagai sebuah keluarga yang baru Sebagai seorang ayah Sebagai seorang istri Tuhan yang baik Tuhan Biarlah mereka Tuhan Dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan Dipenuhi dengan roh takut yang terus Tuhan Untuk setia kepadamu Bahkan intim kepadamu ya Tuhan Dan kami percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan Tidak akan bisa dicerikan oleh manusia Sebab tali dua tiga lembar tidak akan mudah Diputuskannya Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah engkau beracara atas keluarga ini ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya Tuhan Kami rindu untuk menerima berkat kepada hambamu Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan Berkat yang berlimpah-limpah sukacita dan mesejata Kesehatan kekuatan dari Allah Bapak di dalam kasih sayang Yesus Kristus Serta persekutuan penghiburan pertolongan dari roh kudus Menyetai saudara semua Mulai hari ini sama kedatangan Tuhan kedua kalinya Menjemput kita daun-daun permai bahkan sampai selama-lamanya Mari percaya kita katakan Amin Tuhan memberkati Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku Selanjutnya kita akan mendengarkan Kata sambutan yang mewakili seluruh keluarga besar dari kedua Mampel yang berbahagia Untuk itu saya memanggil dengan hormat yang dikasih Bapak Mangasim Marpaung SE Untuk memberikan kata sambutannya bagi kita semua Kami silahkan Salam Salam sejahtera buat kita semua Dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pertama-tama kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang kami hormati Pendeta GBI Kamboja Yang kami hormati Penetua GBI Gereja Kamboja Yang kami hormati Jemaat dan remaja gereja GBI Kamboja Yang kami hormati juga Para undangan kami Bapak Ibu yang telah sudi Hadir di tempat ini Pertama-tama sekali kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kita Yang telah memberikan kita kedamaian Keamanan dan kesuksesan dalam acara pemberkatan nikah Keluarga besar Albi dan Bela Di sini saya mewakili keluarga besar Albi dan Bela Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah memberikan waktu kepada kami Kami keluarga besar Albi dan Bela Mengharapkan doa restu untuk kebahagiaan Bela dan Albi Memberi mohon doa juga untuk kedamaian, kesejahteraan dalam rumah tangganya Sehingga dapat tetap berbahagia dari muda sampai tua sampai mempunyai cucu Jadi kami apalagi tidak banyak menyampaikan Hanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarlah Selanjutnya habis ini kita mengundang Bapak Ibu saudara Untuk bersantap siang yang telah disediakan Panitia Jadi kepada Panitia juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Yang telah melaksanakan kegiatan acara ini dengan baik dan sukses Kami tidak banyak memberikan kata sambutan Jadi kami menyampaikan Tuhan ala Bapak di surugah yang membalas semua kebaikan Dan yang membantu kami dalam acara ini Kami juga tetap mengharapkan doa restu dari Bapak Ibu dan saudara-saudara Agar kami semua sekeluarga Albi dan Bela tetap sehat-sehat Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Diberikan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Amin Terima kasih kita berikan tepuk tangan Untuk kata sambutannya Bapak Mangasimangar Paung SE Baik Bapak Ibu saudara di sekalian jemaat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur bahwa kita telah menyelesaikan rangkaian Dibadah pemberkatan pernikahan Albi dan Bela Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan terus memenuhi kita semua Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara Dan selanjutnya kedua mempelai akan memasuki sesi foto Pertama-tama kami persilakan Kedua mempelai untuk berfoto bersama dengan Hambanya Bapak Pendeta Rudy Sohendra dan istri Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak